Sekarang kita masuk ke bahasan yang terakhir untuk Python Basic kali ini, yaitu exception atau error handling. Jadi bagaimana kita menghandle suatu error. Contohnya seperti ini, kita memiliki suatu program, program yaitu 4 dibagi inputan user berapa. Nah, misalnya 4 dibagi 0, karena suatu bilangan itu, kalau dibagi 0 menjadi tidak terdefinisi, maka programnya akan error. Ini jadi kayak gini nih, kita coba aja langsung di codingan error handling atau exception. New dulu, saya simpan dengan nama exception.py. Saya clear dulu di sini. Lalu pembagi sama dengan integer input. Kita inputkan pembagi. Kita cek dulu, misalnya kita nggak pakai try accept. X sama dengan 4 dibagi pembagi. Kita printkan X. Kita coba running programnya. Nah, ini kit saya disuruh memasukkan input ya. Coba saya inputkan 3. Valuenya baik-baik saja. Jadi 1,3. Tapi coba saya iseng, saya inputkan 0. Nah, ini. Ada division by 0, error. Karena komputer tidak mengenali pembagian dengan 0. Atau saya bagi dengan huruf. Sama. Nggak bisa. Jadi dia cuma bisa dibagi dengan angka. Untuk menghindari error seperti ini yang akan menghintikan program kita, maka kita bisa menggunakan error handling exception dengan try accept. Caranya, kita buat try di sini. Ini try itu biasanya normalnya seperti apa. Dan kalau ada yang aneh-aneh masuk, maka kita masukkan accept. Accept ini untuk menghandle biar nggak keluar error seperti ini. Karena error seperti ini akan sangat mengganggu di program kita nantinya. Ini akan menghentikan program kita. Jadi program kita akan berhenti sama sekali. Padahal kita masih butuh itu untuk berjalan. Pembagi tidak valid. Kita tes. Coba saya bagi dengan 0. Keluarnya pembagi tidak valid. Karena dia error di sini, maka dia akan langsung lari ke sini. Coba juga saya masukkan huruf. Oh, ini invalid literal. Oh, ini errornya di sini. Kalau kita huruf. Karena ini huruf tidak bisa diubah ke integer. Meskian dari saya, untuk Python Basic ini, terima kasih sudah mengikuti seri Python Basic kali ini. Untuk setiap source code-nya bisa di-download di description. Lalu slide-nya juga bisa di-download di description. Terima kasih. Saya Diavenitama. Saya pamit.